Halo semuanya, pada video kali ini kita akan bahas tentang susunan rangka tubuh manusia yaitu pada pelajaran IPA kelas 8 SMP nah adik-adik kalian boleh ya cek video-video di part 1 dari sistem gerak pada manusia ini yaitu tentang macam-macam tulang kalian boleh cek di deskripsi daripada video ini baiklah langsung saja kita akan bahas susunan rangka tubuh manusia adik-adik tulang-tulang tubuh itu kan membentuk sistem rangka kemudian sistem rangka itu nanti akan menyusun ke rangka tubuh oke, nah jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari rangka tubuh itu adalah memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, dan tempat menyimpan energi nah dengan demikian rangka pada manusia dibedakan menjadi dua rangka aksial dan juga rangka appendikular rangka aksial ini disebut sebagai sumbu tubuh sedangkan rangka appendikular disebut sebagai anggota tubuh kita akan bahas contohnya dan pembagiannya masing-masing ya yang pertama rangka aksial nah apa itu rangka aksial dan terdiri atas apa saja rangka aksial terdiri atas tulang tengkora, tulang belakang, tulang dada, dan juga tulang rusuk tadi ya rangka aksial ini merupakan rangka sumbu tubuh kita bahas yang pertama adalah tulang tengkora tulang tengkora terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan juga telinga nah adik-adik bisa lihat ya gambar ini ini merupakan bagian-bagian yang termasuk ke dalam rangka aksial yaitu tulang tengkora selanjutnya ada tulang belakang atau vertebrae fungsi dari tulang belakang ini adalah berfungsi sebagai penyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan jumlah dari tulang aksial ini yang yaitu tulang belakang adalah 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor yang menyatu nah adik-adik bisa lihat ya 7 ruas tulang leher boleh dihitung kemudian ada selanjutnya ada tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan tulang kelangkang selanjutnya ada tulang kelangkang tanda panahnya bagian badan melekat pada rusuk sejati oke nah ini perhatikan badan nah kemudian ada taju pedang oke jadi ketiga ini merupakan masuk ke dalam tulang dada nah ada juga tulang rusuk tulang rusuk ini terdiri atas 7 tulang rusuk sejati dan 3 pasang tulang rusuk palsu ini sejati ini palsu dan 2 pasang tulang rusuk melayang oke rangka pendikular atas terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan gelang bahu ini 2 buah tulang selangka dan 2 buah tulang belikat kiri dan kanan ya makanya jumlahnya menjadi 2 nah tulang tangan terdiri atas 2 buah tulang lengan atas 2 buah tulang hasta 2 buah tulang pengumpil 16 buah tulang pergelangan tangan 10 buah tulang telapak tangan dan juga 28 buah tulang jari tangan jadi dalam jari tangan itu kan ada 5 ya ada yang jari jempol itu ada 2 tulang kemudian telunjuk ada 3 ruas tulang jari tengah ada 3 ruas tulang kemudian jari manis 3 dan jari pengumpil ada 3 oke jadi kiri kanan totalnya 28 buah nah di adik bisa lihat ya gambarnya ada di sampingnya selanjutnya rangka appendicular atas rangka appendicular atas ini tadi sudah kita bahas ya sekarang appendicular bawah appendicular bawah ini terdiri atas gelang panggung dan juga tulang kaki gelang panggung 2 buah tulang usus 1 buah tulang kemaluan dan 2 buah tulang duduk perhatikan gambarnya ini tulang usus tulang kemaluan dan juga tulang duduk oke nah kita perhatikan sekarang bagian-bagian dari kaki itu ada tulang lutut tulang kering ini ada betis nah membedakan tulang kering dan tulang betis apa tulang kering itu biasanya ada di depannya di samping dari tulang betis oke dan ukurannya itu pasti lebih besar nah ini tulang pergelangan kaki tulang jari kaki tulang telapak kaki nah adik-adik jika ada contoh soal tuliskan 4 fungsi rangka tubuh manusia adik-adik sudah tahu ya yaitu memberi bentuk tubuh melindungi organ tubuh menegakkan tubuh dan tempat melekatnya otot selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati